Karena kata Nabi bagaimana doanya bisa dikabulkan Sementara dia makan dari hasil haram Dia minum dari hasil haram Pakaian yang dibeli pun dari hasil yang haram Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwwata illa billah Qala ta'ala Wadhakir fa'innadzikrah tanfa'ul mu'mini Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Wa qala fi hadithin akhar Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Sadaqallahul aliyul azim Wa balaga rasuluhun nabiyul habibul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin Was syakirina walhamdulillahi rabbil alamin Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin Jamaah Masjid Jamir Babul Huda Wa bil khusus ketua Dewan Kemakmuran Masjid Beserta seluruh jajaran pengurusnya Para orang tua, para tokoh, para sesepuh Wa bil khusus orang tua kita Bapak Haji Suntara Dan orang tua yang lainnya yang mohon maaf Tidak bisa disebutkan satu persatu namanya Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya Kepada beliau-beliau semua Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Pada kesempatan kali ini Kita akan mengkaji hadis Arba'in Kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi Jadi An-Nawawi itu ada dua Ada Imam Nawawi dan ada Sheikh Nawawi Kalau Imam Nawawi berarti orang Suriah, orang Syam Kalau Sheikh Nawawi orang Banten Imam Nawawi namanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Kalau Sheikh Nawawi namanya Muhammad bin Umar An-Nawawi Muhammad bin Umar Nawawi Nah Kitab hadis Arba'in ini Dikarang oleh Imam Nawawi Rahimahullah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Tentang orang soleh Ahli ibadah Tapi ibadahnya tidak pernah diterima oleh Allah Dan bertahun-tahun dia berdoa Doanya tidak pernah diijabah oleh Allah Kira-kira aneh gak Bapak sekalian? Aneh ya? Ahli ibadah Tapi tidak satupun ibadahnya diterima Dan bertahun-tahun berdoa Tidak satupun doanya diijabah Tentu ini ada sebabnya Kira-kira apa sebabnya? Maka akan dijawab oleh hadis ini Imam Nawawi mengatakan Al-Hadisul Ashir Hadis yang ke-10 Kitab ini saya kaji di dua tempat Pak Pertama di kajian Malam Kamis Di Masjid Miftahuddin Pak Haji Dan di Musolah Baitul Mu'min Jadi itu pengajian anak muda Dua minggu Dua Kamis pertama Di Masjid Miftahuddin Dan dua Kamis Keduanya di Musolah Baitul Mu'min Musolah Baitul Mu'min Ya jamaahnya sama Anak-anak muda Dan ada juga Sebagian orang tua Salah satunya Bapak Haji Kilan Masya Allah beliau hadir terus Di pengajian malam Kamis Juga kitab hadis Arba'in ini Saya kaji di Masjid Miftahul Hidayah Di Tanah Baru Ya Nah sekarang kita akan Mencoba untuk mengkaji hadis yang ke-10 Dari kitab Hadis Arba'in ini Saya bacakan dulu hadisnya Setelah itu saya jelaskan An Abi Hurayrata Radiyallahu ta'ala anhu Dari Abu Hurayrah Semoga Allah Meridoinya Ia mengatakan Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Innallaha ta'yibun Sesungguhnya Allah itu bersih La yakbalu illa ta'yiban Tidak menerima Kecuali yang Bersih Wa innallaha amarul mu'mini nabima Amarul bihil mursalin Dan sesungguhnya Allah Telah memerintahkan Orang-orang beriman Sebagaimana perintah Kepada para Rasul Faqala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayyuhar rusul Kulu minat ta'yibati wa'amalu saliha Wahai para Rasul Hendaklah kalian makan Dari makanan yang Bagus Yang halal Yang bersih Surat al-mu'minun Ayat 51 Waqala Dan di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Kulu minatayibati ma'razaqnakum Washkuru lillahi ikutum iyahu ta'budun Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kalian makan Dari hasil yang tayyib Hasil yang halal Dan yang bersih Dari apa yang kami berikan Kepada kalian Dan bersyukurlah kalian Kepada Allah Jikalau kalian Benar-benar Menyembah Kepadanya Surat al-Baqarah Ayat 172 Kemudian Rasul bercerita Tentang seseorang Yang ahli ibadah Melakukan perjalanan panjang Sampai-sampai Badannya penuh debu Dan rambutnya pun Menjadi usang Orang ahli ibadah tersebut Senantiasa berdoa kepada Allah Ya Rab Ya Rab Seraya mengangkat tangannya Tapi selama dia berdoa Tidak satupun doanya Dikabulkan oleh Allah Kenapa bisa demikian Karena kata Nabi Bagaimana doanya Bisa dikabulkan Sementara dia makan Dari hasil haram Dia minum Dari hasil haram Pakaian yang dibeli pun Dari hasil yang Haram Rawahu muslim Hadis ini Sohih Diriwayatkan oleh Imam muslim Di dalam Kitab Sohihnya Titik Itu hadisnya sampai situ Bapak sekalian Sekarang kita akan jelaskan Jadi pertama Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam muslim Yang sanatnya Bersambung kepada Abu Hurairah Abu Hurairah itu Julukan Abu Artinya Bapak Hurairah Isim tasgir Dari Hirun Yang artinya Kucing Jadi Abu Hurairah Artinya apa Bapaknya Kucing Ini hadis Diriwayatkan oleh Bapaknya Kucing Cuman Abu Hurairah Itu julukan Nama aslinya Bisa Dilihat Di dalam Kitab Al-Isti'am Karangan Al-Imam Ibnu Abdilbar Juga Dinukil Di dalam Kitab Subulus Salam Karangan Al-Imam Al-Amiri Jadi kata Imam Ibnu Abdilbar Para Ulama Sejarah Berbeda Pendapat Tentang Nama Abu Hurairah Perbedaan Pendapat itu Sampai Ada 30 Pak Haji Ada 30 Pendapat Tentang Siapa Nama Abu Hurairah Cuman Pendapat Yang Sohi Yang Mashhur Kata Al-Imam Ibnu Abdilbar Nama Abu Hurairah Adalah Abdurrahman Dan Nama Bapaknya Adalah Soher Sod Kho Ro Sohrun Soher Maka Abu Hurairah Nama Aslinya Adalah Abdurrahman Bin Soher Nah Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Abdurrahman Bin Soher Yang Dijuluki Abu Hurairah Bapaknya Kucing Radiyallahu Ta'ala Anhu Semoga Allah Meridainya Dalam Ilmu Balagoh Allahu Ta'ala Anhu Secara Lafad Itu Adalah Khobar Tapi Secara Insya Secara Makna Itu Adalah Insya Maknanya Doa Kita Lihat Rodiyah Kata Rodiyah Ini kan Fiil Apa Fiil Madi Dalam Ilmu Nahub Ya Ya Allahu Fa'il Dari Rodiyah Ta'ala Anhu Jar Majrur Ini kan Informasi Sebetulnya Secara Lafad Allah Telah Meridainya Tapi Secara Makna Itu adalah Doa Maka Dalam Ilmu Balagoh Disebut Dengan Khobariyatun Lafzon Insya'iyatun Makna Maka Cara Mengartikannya Ada Kata Semoganya Karena Maknanya Doa Rodiyah Ta'ala Anhu Semoga Allah Meridainya Kola Abu Hurairah Berkata Kola Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Rasul Bersabda Apa Sabda Rasul Innallaha Tayyibun Sesungguhnya Allah Itu Tayyib Tayyib Ini Memiliki Beberapa Makna Bisa Dimaknakan Bersih Bisa Dimaknakan Bagus Bisa Dimaknakan Indah Kalau Makanan Bisa Dimaknakan Lezat Ya Nah Sekarang Kita Artikan Dengan Beberapa Arti Innallaha Tayyibun Sesungguhnya Allah Itu Bersih Layak Balu Illah Tayyiban Dan Tidak Menerima Kecuali Sesuatu Yang Ber Bersih Jadi Allah Itu Bersih Tidak Menerima Amal Soleh Kecuali Amal Soleh Yang Bersih 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 Atau Bisa dimaknakan Sesungguhnya Allah itu Bersih Tidak Menerima Amal Ibadah Kecuali Amal Ibadah Yang Bersih Yang bersih Dari Haram Bersih Dari Sifat Sifat Yang Tercelak Dan Lain Sebaginya Jadi Allah itu Bersih Allah itu Indah Allah itu Bagus Tidak Menerima Kecuali Yang bersih Yang Indah Yang Bagus Sesungguhnya Allah Memerintahkan Orang Yang Beriman Dengan Perintah Yang Sama Persis Kepada Para Rasul Jadi Perintah Allah Kepada Para Rasul Itu Sama Persis Dengan Perintah Kepada Orang Beriman Apa Perintahnya Kata Nabi Bisa Lihat Di Dalam Surat Al-Mu'minun Ayat 51 Dan Al-Baqarah Ayat 172 Seperti Yang Saya telah Bacakan Tadi Ayatnya Yang Intinya Adalah Dua Ayat Tersebut Sama Persis Perintahnya Yaitu Perintah Untuk Memakan Makan Yang Halal Jadi Nabi Diperintahkan Oleh Allah Untuk Makan Halal Begitu Pula Umatnya Diperintahkan Oleh Allah Untuk Makan Makan Halal Kenapa Kenapa Demikian Karena Makan Halal Ini Merupakan Sangat Penting Sekali Diterima Tidaknya Ibadah Seseorang Tergantung Makanan Yang Masuk Kedalam Perutnya Kalau Seandainya Makanan Yang Masuk Kedalam Perutnya Benar-benar Halal Maka Ibadahnya Akan Diterima Oleh Allah Tapi Sebaliknya Kalau Seandainya Yang Masuk Kedalam Perutnya Adalah Sesuatu Yang Haram Maka Ibadahnya Tidak Akan Diterima Oleh Allah Nah Jadi Yang Namanya Makanan Yang Masuk Kedalam Perut Kita Itu Sangat Menentukan Diterima Atau Tidaknya Ibadah Kita Bukan Cuman Ibadah Ternyata Dikabulkan Doa Atau Tidak Dikabulkannya Tergantung Bagaimana Makanan Yang Kita Makan Kalau Seandainya Tidaklah Masuk Kedalam Perut Kita Melainkan Yang Halal Insyaallah Doanya Mustajab Tapi Sebaliknya Kalau Seandainya Kita Tidak Perduli Yang Masuk Kedalam Perut Kita Mau Yang Halal Mau Yang Haram Yang Subhad Tidak Peduli Maka Jangan Salahkan Siapa Siapa Jika Selama Kita Hidup Kita Berdoa Selama Itu Pula Doa Kita Tidak Pernah Dijabah Oleh Allah Kemudian Nabi 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 Bercerita Tumma Dakar Rajula Yutil Safar Ash'at Akbar Ada Seseorang Yang Sangat Ahli Ibadah Semua Ibadah Dia kerjakan Salatnya Puasanya Zikirnya Bahkan Saking Ahli Ibadahnya Ini Orang Sampai Sampai Dia Melakukan Perjalanan Jauh Semata Mata Untuk Beribadah Kepada Allah Ini Ibadah Yang Memerlukan Perjalanan Ibadah Apa Aja Kira-kira Haji Umrah Jihad Menyambung Tali Silaturahim Dan Lain Sebagainya Seperti Itulah Yang Disebutkan Di Dalam Syarah Al Jawahir Al Lu'iyah Jadi Di Dalam Syarah Ini Disebutkan Bahwasannya Orang Ini Melakukan Perjalanan Yang Panjang Dalam Rangka Haji Umrah Jihad Dan Menyambung Tali Silaturahim Berarti Ini kan Ibadahnya Luar Biasa Sekali Nah Si Ahli Ibadah Ini Dia Senantiasa Mengangkat Tangannya Ke Atas Langit Dan Berdoa Kepada Allah Pertanyaan Pak Kita Kalau Doa Mengangkat Tangan Dan Melihat Ke Langit Apakah Ini Berarti Allah Ada Di Langit Kira-kira Bagaimana Pak Allah Ada Di Di Langit Bukan Kalau Kita Doa Kan Kita Ke Atas Begini Apakah Itu Menunjukkan Allah Ada Di Langit Oh Tidak Ya Kita Berdoa Menghadap Ke Langit Karena Memang Kiblat Doa Adalah Langit Bisa Dilihat Di Dalam Kitab Tafsir As-Sirojil Munir Karangan Sheikh Muhammad As-Syribini Jadi Ketika Menafsirkan Ayat Ini Beliau Mengatakan Bahwasannya Kiblat Doa Adalah Langit Selain Langit Juga Ka'bah Jadi Kiblat Doa Langit Dan Ka'bah Maka Ketika Kita Berdoa Disunahkan Menghadap Ka'bah Dan Agak Sedikit Menghadap Atas Nah Jadi Seperti Itu Kita Doa Menghadap Ke Langit Bukan Berarti Allah Di Langit Karena Memang Kiblat Doa Adalah Langit Lalu Allah Ada Dimana Nah Ini Bisa Dilihat Di Dalam Kitab Kitab Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Salah Satunya Adalah Apa Yang Disebutkan Oleh Al-Imam Ash-Shah Rostani Juga Para Para Imam Ahlus Sunnah Yang Lainnya Jadi Beliau Mengatakan Inna Allaha La Yahwihi Makan Wala Yajri Alaih Zaman Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Butuh Kepada Tempat Dan Tidak Terikat Oleh Waktu Betul Enggak Pak Pertama Allah Tidak Butuh Kepada Tempat Artinya Apa Kita Tidak Boleh Mengatakan Allah Ada Di Langit Allah Sedang Duduk Di Atas Arash Allah Turun Ke Bumi Tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Laisa Kamis Lihi Syai'u Wahua Sami'ul Basir Allah Itu Tidak Serupa Dengan Makhluknya Jadi Kalau Kita Bilang Allah Ada Di Langit Berarti Allah Butuh Langit Kita Bilang Allah Sedang Duduk Di Atas Arash Berarti Allah Butuh Pada Arash Kita Bilang Allah Turun Ke Bumi Berarti Allah Sama Dengan Makhluknya Yang Butuh Kepada Selain Dirinya Sementara Allah Adalah Assamad Allah Tidak Butuh Apapun Dan Allah Tidak Butuh Kepada Siapapun Ya Nah Jadi Seperti itulah Keyakinan Ahlu sunnah Wal jamaah Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak butuh Kepada Tem Tempat Maka Setiap Ayat Yang ada Di Al-Quran Yang mengatakan Allah ada Di langit Allah duduk Di atas Arash Allah ada Di bumi Ayat tersebut Adalah Ayat Mutashabihat Ya Ayat Yang tidak Perlu Ditafsirkan Atau Kalau mau Ditafsirkan Maka Kita akan Menggunakan Metode Ta'wil Karena Kalau tidak Menggunakan Metode Ta'wil Maka Ayat ini Akan Kontradiksi Bertabrakan Satu Dengan Yang lainnya Karena Satu Ayat Mengatakan Allah Ada Di Langit Satu Ayat Mengatakan Allah Di Bumi Wahuwa Fissamai Ilahu Wafil Ardi Ilah Di Langit Ada Tuhan Di Bumi Juga Ada Tuhan Berarti Allah Ada Di Langit Allah Ada Di Bumi Ya Maka Kalau ditanya Berarti Allah Di mana Di Langit Di Bumi Banyak Allah Ya Allah Subhanahu Atala Bersemayam Di Atas Arash Nah Para Ulama Mengatakan Ini Ayat Ayat Mutashabihat Ayat Ayat Mutashabihat Ya Para Ulama Memiliki Dua Sikap Pertama Attafu'in Para Ulama Yang Tidak Mau Menafsirkan Mereka Hanya Mengatakan Aman Kullum Min Indi Rabbina Kami Beriman Kepada Ayat Ayat Ini Dan Kami Tidak Mau Menafsirkannya Kami Berserah Menyerahkan Maknanya Kepada Allah Itu Metode Yang Pertama Attafu'in Berserah Diri Tidak Mau Menafsirkan Kemudian Metode Yang Kedua Adalah Metode Ta'wil Ya Mentak Will Ayat Ini Menafsirkan Ayat Ini Dengan Metode Tak Ta'wil Apa Ta'wilnya Allah Subhanahu Wa Tala Duduk Di Atas Arash Ta'wilnya Adalah Allah Menguasai Kerajaan Alam Semesta Ini kan Kalau kita lari Ke ilmu Balagoh Ini Merupakan Kata-kata Maja Supaya Allah Duduk Di atas Arash Maknanya Allah Menguasai Kerajaan Alam Semesta Sama Seperti kita Mengatakan Seperti ini Yang Menggenggam Dunia Saat ini Adalah Cina Dan Amerika Ini Kira-kira Maknanya Apa Apakah Maknanya Cina Dan Amerika Itu Makhluk Yang Sangat Besar Bumi Kecil Degenggam Apakah Maknanya Mereka Menguasai Dunia Baik Secara Ekonomi Ataupun Secara Teknologi Pastikan Larinya Makna Yang kedua Makna Dunia Ini Degenggam Oleh Amerika Dan Degenggam Oleh Cina Maknanya Mereka Menguasai Dunia Betul Bukan Berarti Mereka Makhluk Besar Kemudian Bumi Dipegang Enggak Ini Kalau kita Pelajari Kedalam Ilmu Bahasa Ilmu Balagoh Seperti Itu Ini Namanya Ilmu Bayan Karena Balagoh Terbagi Menjadi Tiga Ilmu Bayan Ma'ani Dan Badi Nah Jadi Seperti Itu Betul Enggak Jadi Ada Metode Tafwid Ada Metode Tak Tak Wil Nah Itulah Keyakinan Allah Tidak Butuh Kepada Tempat Dan Tidak Terikat Dengan Waktu Beda Dengan Kita Kalau kita Terikat Dengan Waktu Tidak 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 Lahir Bayi Anak Kecil Anak Muda Tua Rentah Mati Kenapa Kita Bisa Mati Karena Kita Terikat Dengan Waktu Kenapa Allah Kekal Abadi Karena Allah Tidak Terikat Dengan Waktu Tidak Ada Allah Kecil Allah Muda Tidak Tidak Maka Allah Itu Abadi Karena Tidak Terikat Dengan Waktu Karena Setiap Sesuatu Yang Terikat Dengan Waktu Maka Dia Akan Memiliki Akhir Kehidupannya Alam Semesta Ini Terikat Dengan Waktu Maka Alam Semesta Akan Berakhir Semua Yang Terikat Dengan Waktu Akan Hancur Dan Mati Beda Dengan Allah Nah Jadi Seperti Itu Kajian Tauhid Nah Jadi Jangan Dideskripsikan Jangan Digambarkan Ketika Orang Ini Berdoa Menghadap Langit Oh Berarti Allah Di Langit Tidak Karena Memang Qiblat Daripada Doa Adalah Langit Nah Ini Ahli Ibadah Bertahun Tahun Dia Beribadah Dan Bertahun Tahun Dia Berdoa Tapi Tidak Satupun Doanya Diterima Oleh Allah Ibadahnya Tidak Ada Yang Diterima Oleh Allah Kenapa Kata Nabi Yang Dia Makan Itu Dari Hasil Haram Yang Dia Minum Dari Hasil Haram Dia Pakai Dari Hasil Haram Semua Yang Ada Di Rumah Dari Hasil Haram Lalu Bagaimana Doa Doanya Akan Dikabul Oleh Allah Dan Amal Ibadah Akan Diterima Oleh Allah Jadi Seperti Itu Hadirin Jamah Yang Dimudiakan Allah Bahaya Dari Makan Haram Pertama Ibadah Kita Tidak Akan Diterima Yang Kedua Doa Kita Tidak Akan Dijabah Oleh Allah Kemudian Para Ulama Menjelaskan Bahwasannya Haram Itu Terbagi Menjadi Dua Ada Al-Haram Lizzati Dan Ada Al-Haram Lil'aridi Al-Haram Lizzati Adalah Haram Secara Bendanya Seperti Daging Anjing Daging Babi Khomer Minum Minuman Keras Itu Haram Secara Bendanya Yang Kedua Ada Al-Haram Lil'aridi Haram Secara Sebabnya Jadi Bendanya Halal Tapi Karena Caranya Yang Salah Maka Yang Halal Itu Menjadi Haram Contoh Indomie Indomie Halal Tapi Kalau Boleh Nyolong Haram Berarti Yang Haram Apanya Caranya Ya Nah Ketika Cara Mendapatkannya Haram Maka Benda Halal Pun Bisa Menjadi Hak Haram Kemarin Ada yang Nanya Pak Ustadz Di rumah Saya Masih Banyak Barang-barang Unit Eh Jangan Sebutin Masih Banyak Produk-produk Yang Terafiliasi Ke Israel Israel Yahudi Zionis Ya Sementara MUI Memfatwakan Haram Membeli Barang Tersebut Tapi Barang tersebut Pak Ustadz Saya beli Sebelum Keluar Fatwa MUI Di rumah Sekarang Masih Sisa Banyak Apakah Saya Boleh Menggunakannya Atau Tidak Nah Maka Hadirin Jamaah Yang Dimuliakan Allah Jawabannya Boleh Boleh Pak Ya Karena Yang haram Itu Membelinya Bukan Menggunakannya Kalau Sudah Ada Di rumah Silahkan Gunakan Karena Haramnya Lil'arid Haram Itu Karena Sebabnya Karena Caranya Bukan Karena Barangnya Ya Maka Sekarang Kalau Ada Barang-barang Di rumah Kita Maka Abisin Pak Silahkan Gunakan Silahkan Pakai Ya Nah Jadi Seperti Itu Hadirin Jamaah Yang Dimuliakan Allah Ya Jadi Haram Terbagi Menjadi Dua Ada Haram Secara Bendanya Dan Ada Haram Secara Caranya Nah Kemudian Kalau kita Melihat Kedalam Hadis Ini Ternyata Makan Haram Itu Bahaya Sekali Ya Ibadah Kita Tidak Akan Diterima Oleh Allah Dan Doa Kita Tidak Akan Dijama Oleh Allah Itu Dampak Untuk Pribadi Kita Ya Belum Lagi Hati Kita Tidak Akan Pernah Merasa Tenang Pak Kalau Mengkonsumsi Haram Pikiran Kita Tidak Akan Pernah Merasa Tenang Pasti Kita Akan Terus Merasa Merasa Gelisah Gelisah Nah Itu Yang Pertama Dampak Kepada Diri Kita Lalu Apakah Ada Dampak Kepada Keluarga Kita Anak Istri Kita Oh Tentu Ada Ada Sebuah Kisah Seperti Ini Ini Kisah Diceritakan Oleh Syekh Muhammad Bin Abdullah Al-Jurdani Di Dalam Syarah Hadis Arba'in Kan Syarah Hadis Arba'in Banyak Ada Syarah Syekh Ibn Hajar Yang Berjudul Fathul Mubin Ada Syarah Al-Wafi Ada Syarah Syarah Yang Lainnya Salah Satu Syarah Adalah Al-Jawahir Al-Lu'iyah Ini Dikarang Oleh Syekh Muhammad Bin Abdullah Al-Jurdani Jadi Kisah Seperti Ini Ada Seorang Ulama Semua Anaknya Soleh Dan Hafiz Quran Kecuali Ada Satu Anak Jangankan Menghafal Quran Ini Anak Bahkan Menjadi Biangkerok Di kampung Halamannya Orang-orang Pada Bingung Wahai Ulama Kenapa Anakmu Ini Tidak Soleh Padahal Engkau Ulama Anak-anakmu Yang lain Soleh Soleh Kenapa Yang ini Beda Apa Jawaban Siulama Wahai Fulan Begini Ceritanya Dulu Aku Lapar Ya Kemudian Aku Mendapatkan Kiriman Makanan Dari Seorang Pejabat Yang Namanya Pejabat Pak Duitnya Bagaimana Banyak Ya Ada yang Soleh Ada yang Toleh Toleh Itu ya Enggak peduli Dia Penghasilannya Dari mana Yang Haram Sikat Yang halal Ambil Kebetulan Yang Mengirim Makanan Ini Adalah Pejabat Yang Tidak Soleh Yang Dia Tidak Peduli Dari Mana Penghasilannya Yang Haram Yang Halal Dia Samakan Semuanya Ambil Maka Ini Makanan Dibeli Dari Uang Subhat Bahkan Mungkin Uang Haram Dikirimlah Makanan Ini Kepada Siulama Tersebut Akhir Dimakan Oleh Siulama Setelah Dia Menyantap Makanan Yang Dikirimkan Oleh Pejabat Ini Maka Dia Pun Timbul Syahwat Dan Menggauli Istrinya Kemudian Siulama Itu Mengatakan Wahai Fulan Itu Anak Hasil Dari Hubungan Semalam Artinya Apa Itu Anak Dari Hasil Makan Subhat Subhat Hati Ya Karena Makanan Yang Dibeli Dari Uang Haram Atau Uang Subhat Itu Jadi Haram Atau Jadi Subhat Masuk Kedalam Perut Kita Menjadi Saripati Air Mani Itu Air Mani Subhat Bahkan Air Mani Haram Membuahi Ofum Membuahi Rahim Istri Kita Jadilah Anak Kira-kira Anak Akhlaknya Bakal Baik Nggak Bakal Baik Karena Memang Bibitnya Karena Memang Bahan-bahannya Dari Saripati Yang Tidak Baik Yang Subhat Yang Haram Maka Hati-hati Inilah Dampak Besar Daripada Kita Memberi Nafkah Kepada Anak Istri Dengan Nafkah Yang Tidak Halam Maka Ini Jadi Introspeksi Buat Diri Kita Kenapa Anak Kita Nggak Mau Ibadah Kenapa Anak Kita Durhaka Kenapa Anak Kita Tidak Mau Taat Kepada Kita Barangkali Pernah Ada Uang Haram Atau Uang Subhat Yang Masuk Kedalam Perut Mereka Nah Maka Hati-hati Pak Kalau Pengen Keluarga Sakinah Maka Perhatikan Betul Nafkah Yang Kita Berikan Kepada Mereka Ya Nah Maka Hati-hati Ini Emang Jamannya Duit-duit Kayak Gitu Ya Apalagi Nanti Pemilihan Nah Bentar Lagi Akan Terjadi Serangan Fajar Dimana-mana Bom Atom Akan Dijatuhkan Ya Maka Pak Ini Hati-hati Buat Bapak Sekalian Ya Jadi Itu Uang Kalau Tidak Subhat Maka Haram Lihat Di Dalam Hadis Abu Daud Apa Kata Abdullah bin Amr La Ana Rasulullah Sallallahu Al 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 Rashi Wal Murtashi Rasulullah Sallallahu Al 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 Melaknat Orang Yang Memberi Sogokan Dan Orang Yang Menerima Sogokan Hati-hati Pak Ya Jadi Sebentar Lagi Iman Kita Akan Di Uji Sebentar Lagi Banyak Orang Yang Akan Mencalotkan Dirinya Menjadi Pemimpin Daerah Dan Sebagainya Kemudian Datang Kepada Kita Memberi Uang Dengan Tukaran Dengan Balasan Kita Akan Memilih Hati-hati Itu Uang Sogokan Itu Termasuk Riswah Praktek Suap Menyuap Ya Jangan Sampai Diterima Ya Pak Ustadz Nanti Saya Dibenci Itu Terserah Pilihannya Adalah Mau Dibenci Makhluk Atau Mau Dibenci Allah Terserah Ya Mau Mempertahankan Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Walaupun Resikonya Dibenci Orang Atau Terserah Kita Mau Nerima Duit Itu Dan Melanggar Syariat Rasul Hanya Demi Pertemanan Hanya Demi Perkawanan Hanya Demi Persaudaraan Yang Mungkin Setelah Itu Bapak Tidak Dianggap Kawan Lagi Tidak Dianggap Saudara Lagi Tidak Dianggap Dekat Lagi Karena Hanya Kepentingan Sesaat Saja Ya Betul Maka Pesan Saya Istiqomah Dengan Syariat Rasul Sallallahu Walaupun Kita Akan Dibenci Orang Benci Sama Kita Seberapa Lama Sipat Ya Dibenci Di atas Kebenaran Gak Baka Lama Yang Benci pun Tahu Dia Salah Orang Yang Dia Benci Itu Benar Bencinya Gak Baka Lama Ini Terjadi Kepada Saya Ya Ketika Pemilihan Lima Tahun Yang Lalu Saya Dikasih Duit Dari Sebelah Gak Mau Dari Sebelah Gak Mau Akhirnya Dibenci Saya Ya Akhirnya Di Bahasa Kitanya Pak Digelahan Digelahan Betul Saya Selama Beberapa Tahun Ya Tapi Yang Kepakai Di Desa Itu Ya Malah Saya Yang Digelahan Ya Saya Diajak Ustadz Kita Bikin Majlis Ulama Desa Ketuanya Pak Ustadz Wah Kok malah Saya Yang dulu Paling Santer Bilang Uang Haram Ya Itu Ustadz Ustadz Yang mau Nerima Duit Kok gak Dipakai Wah Gitu Ustadz Gampang Ustadz Ustadz Gampang Dikasih Ustadz Ini Susah Dikasihnya Katanya Makanya Ustadz Yang cocok Jadi Ketua Majlis Ulama Desa Saya Bilang Begini Apa Hak saya Kalau Majlis Ulama Desa Ini Independen Tidak Di bawah Pemerintahan Saya Mau Tapi Kalau Saya Di bawah Pemerintahan Saya Enggak Mau Kenapa Nanti Hukum Bisa Di Intervensi Dipengaruhi Betul Bisa Dipesan Saya Enggak Mau Kalau Independen Saya Bisa Mengatur Pemerintahan Saya Bisa Mengatur Desa Dengan Hukum Hukum Saya Mau Akhirnya Saya Mencarahkan Seperti itu Sampai Sekarang Tidak Jadi Maka Buktikan Ustadz Tidak Bisa Diatur Oleh Orang Tidak Bisa Diatur Oleh Siapapun Orang Baik Boleh Kepada Kita Tapi Jangan Sampai Jasa Jasa Itu Memendam Hukum Hukum Dan Syariat Rasul Sallallahu Aleyhi Wassalam Pernah Saya Dibayain Orang Dikirain Orang Itu Dengan Dia Baik Pada Saya Saya Bakal Nurut Ternyata Enggak Masalah Syariat Gak Bisa Yang Haram Haram Silahkan Benci Amat Saya Silahkan Benci Kepada Saya Walaupun Pemberian Sudah Banyak Kenapa Ini Bukan Masalah Pribadi Saya Ini Masalah Hukum Syariat Yang Haram Haram Mau Ikut Saya Silahkan Selamat Enggak Ikut Silahkan Cari Yang Bisa Dibayar Nah Jadi Seperti Itu Istiqomah Dengan Syariat Rasul Walaupun Konsekuensinya Kita Dibenci Maka Kita Akan Dibenci Cuma Sesaat Saja Orang Yang Membenci Pun Tidak Akan Kuat Lama Melihat Keistikomahan Kita Pasti Dia Malah Jatuh Cinta Awalnya Dibenci Pak Nih Duit Ini Uang Yang Ya Seperti Itu Pokoknya Enggak Mau Awal Benci Memang Pak Tapi Di Dalam Relung Hatinya Dia Tau Ini Orang Bener Ini Orang Soleh Maka Walaupun Dia Benci Sesaat Satu Saat Dia Jatuh Cinta Jadi Seperti Itu Menghadirin Jamah Yang Dimuliakan Allah Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Di Dalam Sohin Titik Wallahu Alam Bis Soab Diriwayatkan